Aduh bener-bener 3 kali pernikahan, 3 kali menduda, 3 kali menjanda Mas Ali insya Allah tanggal 28, aduh robek, tanggal 28 Oktober ini insya Allah akan melangsungkan pernikahan di Palembang Insya Allah kalau misalkan aku tidak ada halangan, tapi sih aku memang ingin sekali datang ke Palembang nanti Untuk ikut support, ikut mendoakan, karena saya juga lama belum ketemu dengan ibu mantan mertua Dan ya paling enggak kan kita bisa nambah saudara, support Mas Aldi, enggak ada salahnya Bagaimanapun Mas Aldi kan pernah ada di dalam hidup saya Kondangan iya, saya bilang sama A A, ayo A kita kondangan nanti di Palembang Terus nginep di mana jangan nginep, itu ya di pengantin enggak enak malu katanya si A Ya enggak lah kita di hotel gitu, oh yaudah makanya mulai sekarang direncanakan Jadi minimal kan ini kan kerjaan apalagi lagi COVID, lagi pandemi kayak gini enggak kayak kemarin Jadi kita bisa utamain, bisa blok hari itu untuk pernikahannya Mas Aldi Tahir Insya Allah yang dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2021 Eh 20? Ya kaget juga gitu kok Dua-duanya mau nikah gitu loh, kok dua-duanya gosipnya nikah, beritanya nikah gitu Jadi sepontan agak, duh kok bisa ya gitu Maksudnya ya aku berharap mudah-mudahan ini bisa sampai langgeng selama-lamanya gitu kan Kalau misalkan, jadi enggak ada gosip yang aneh-aneh Kalau misalkan yang satu duda atau yang satu sudah punya suami atau sebaliknya pun yang satu Eh kok yang satu enggak, jangan sampai itu terjadi sama saya Maksudnya intinya kalau yang satu ada pasangan, satu enggak ada pasangan kan jadi enggak enak Jatuhnya pasti fitnah, jadi kalau misalkan semua sama-sama punya pasangan bisa kumpul Atau bahkan bisa saling curhat satu sama lain sang istrinya gitu kan seru gitu loh Senang aja dengernya Jadi kedatangan Mas Aldi datang ke sini itu satu, selain bersilaturahmi Mas Aldi itu memperkenalkan anak-anaknya ketika itu Ini loh aku sudah punya anak dari istri yang pertama, eh istri yang pertama, istri yang kedua Saya mau menikah lagi nih dengan yang ketiga sama dong, kamu kan nikahnya tiga kali katanya Berarti sama-sama ketiga kali, Mas Saiful Jamil ini nikah sudah ketiga kali Pertama sama saya, kedua sama Almarhumah, ketiga sama Rika Indahsari Terus kemudian sekarang Mas Aldi Tahir yang pertama sama saya Kedua sama ibu dokter itu, siapa namanya itu ya ibu dokter itu? Ibu Georgia Terus yang ketiga ini sama Salsabila Aduh benar-benar tiga kali pernikahan, tiga kali menduda, tiga kali menjanda Lucu ya Kalau Mas Aldi Tahir pun juga sama, mudah-mudahan ini perantauan yang terakhir Jadi jangan sampai pisah-pisah lagi, sampai akhir hayatnya Mas Aldi Tahir Selalu bersama Salsabila Jadi kan doa yang baik itu akan kembali buat saya Kita kalau saling mendoakan yang baik, pasti kembali lagi kepada diri sendiri